Pemirsa banyak cara yang bisa dilakukan dalam upaya menciptakan generasi muda mempunyai jiwa bela negara yang tangguh. Salah satunya dengan melaksanakan karya bakti, membersihkan lingkungan di sekitar kita. Seperti halnya yang dilakukan oleh Eka Bangsa Berdikari Indonesia mengadakan seminar umum tentang implementasi bela negara melalui kepedulian lingkungan. Ajaran dilaksanakan di salah satu hotel di kota Bandung dengan menghadirkan sejumlah perwakilan tokoh masyarakat serta narasumber di bidang lingkungan seperti anggota DPRD Jabar R. Yunandar, Tubagus Ari Satria, dan Bakes Bangpol yang mewakili. Lingkungan menjadi salah satu tema yang dibahas dalam seminar ini terutama dalam masalah sampah karena di Jawa Barat permasalahan sampah masih dibahas bagaimana bekerjasama untuk mengatasinya. Tentang implementasi bela negara melalui kepedulian lingkungan. Nah, ini menjadi sangat penting sekali implementasi ini. Kenapa? Karena yang seperti kita ketahui semua, kita ini hidup di lingkungan ya. Dalam arti kata manusia dan lingkungan merupakan satu kesatuan. Nah, Bandung sekarang merupakan salah satu kota yang sedang mengalami darurat sampah ini mencerminkan bahwa kepedulian lingkungan kita ini sedang bermasalah ya atau kita gagap terhadap masalah sampah yang semestinya bisa menjadi berkah sebetulnya jika kita tahu cara menanganinya ya. Salah satu implementasi hari ini kita berbicara tentang zero waste cities atau zero waste kota bagaimana sebetulnya yang mestinya sampah dikelola dengan baik dan benar. Berperan serta bersama organisasi kemasyarakatan di dalam menjaga dan melestarikan lingkungan tentunya. Hal ini kami lakukan dengan cara sosialisasi kepada Ormas, LSM, dan Yayasan di dalam menjaga lingkungan sekitarnya minimal. Menciptain negara Indonesia mulai dari hal-hal yang kecil yang sekiranya kegiatan itu dapat kita laksanakan dengan mudah dan membawa manfaat yang baik untuk lingkungan kita seperti dengan membersihkan jalan di tempat tinggal kita. Apalagi saat ini sedang memasuki musim hujan. Sampah yang dibuang sembarangan bisa menyebabkan banjir, menimbulkan penyakit, atau mengganggu pemandangan. Sehingga kita bisa memilah-milah sampah mana, sampah basah, dan sampah kering. Lebih baik setiap tahunnya untuk penanganan masalah lingkungan. Hari-hari ini misalnya di daerah Bandung Raya, masalah persampahan masih juga belum terselesaikan. Karena ini masalah yang dari hulu sampai ke hilir, itu perlu penanganan yang serius dan perlu penanganan yang komprehensif. Karena tidak bisa hanya melibatkan segelintir orang, tidak bisa melibatkan sektoral, tidak bisa melibatkan hanya satu dua dinas, begitu. Tapi semua orang harus terlibat dengan serius. Karena ini merupakan sebuah bagian dari budaya kita bersama. Bagaimana sampah itu sesungguhnya harus kita ubah paradigmanya, bukan menjadi masalah, tetapi menjadi sebuah peluang, menjadi sebuah potensi, bahkan menjadi sebuah hal yang bernilai ekonomi. Banyak bagian dari sampah itu yang sesungguhnya bisa kita mulai sekarang kita pilah, kemudian kita jadikan berbagai produk, berbagai potensi ekonomi. Misalnya bisa menjadi potensi bisnis, bisa menjadi potensi energi, bahkan juga bisa menjadi potensi seni. Bahkan banyak orang sekarang memanfaatkan sampah untuk berkarya. Menurut Nandar Eka Perwira, bahwasannya sampah dijabar memang selalu jadi masalah, terutama kota Bandung. Oleh sebab itu, kita harus bisa mengubah paradigma masyarakat, bahwa sampah itu bukan masalah, tetapi menjadi peluang untuk memunculkan suatu ekonomi. Tentunya dengan memilah-milah sampah, sehingga tahu betul bahwa salah satu bentuk peluang baru dari segi perekonomian. Tim Liputan, Bandung TV